Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 4 Keringat dingin sebesar kacang berketes-ketes membasai sekujur badan dan lantai di bawah kakinya, dalam jangka setengah jam, keringat yang merembes ternyata berwarna merah muda, beberapa saat lagi bukan lagi keringat tapi darah segar yang merembes dari pori-pori badannya. Badan Ciatian terus bergetar namun makin lama makin meredah, namun sekujur badan sudah mandi darah, betapa mengerikan keadaannya sungguh susah dibayangkan kejadian hanya berlangsung beberapa kejap, namun keadaan Ciatian berubah secara drastis, kini tubuhnya sudah tidak gemetar lagi. Sedikitnya ada seratus orang yang hadir dalam pendopo besar ini, namun semua orang manahan nafas, seperti kesurupan setan semua mendelong mengawasi Ciatian. Setelah Ciatian melepas pelukannya, badannya lantas tersungkur jatuh, kembali orang banyak menjerit kaget, jeritan yang ngeri namun juga duka cita. Di tengah jeritan orang banyak itulah N.I.O. Cusuh memburu maju mendekat, dilihatnya bola matu Ciatian membundar besar bola matu berdarah, di waktu terjatuh barusan agaknya piking pet mah seluruh tubuhnya tergetar putus, maka kematiannya begitu mengerikan. Oh Oh Oh, 0 Oh Oh berita kematian Ciatian Hw Ililong Cheng Cheng Chu yang mendadak lekas sekali tersiar luas, Ciatian punya nama dan terpandang di kalangan Kang O, begitu dia meninggali yang datang melayat sudah tentu amat banyak, semuanya tokoh-tokoh kosen perselatan. Tapi setelah para pelayat itu meninggalkan Hw Ililong Cheng semua mendeluh dan bertanya-tanya dalam hati. Pertama, kenapa seluruh penghuni HWI Liyong Ngeseng tutup mulut kalau ditanya tentang kematian Chengcu mereka, kejadian seperti amat misterius Kedua, putra tunggal Chiatian, Xiao Kim Liyong Chia Ingkia ternyata tidak pernah kelihatan bayangannya Memang demikianlah kejadian di dunia persilatan, persoalan yang dirahasiakan, kejadian yang ditutup-tutupi oleh pihak yang bersangkutan Justru semakin menimbulkan banyak dugaan yang makin jauh dari kenyataan sebenarnya Dalam jangka setengah bulan, tersiar 70 alasan atas kematian Chiatian lebih separoh dari berita yang tersiar itu menyalakan kematian Chiatian ada sangkut pautnya dengan Ginkoh dan Tijan Lojin Karena sebelum peristiwa tragis Iiu terjadi, kedua orang ini pernah bertandang ke HWI Liyong Cheng Jenazah Chiatian sudah dikebumikan, tamu-tamu sudah pulang, namun warga HWI Hang Cheng masih diliputi duka cita beberapa hari sudah berselang Namun Chia Ingkia putra tunggal Chiatian ternyata masih belum tahu tentang kematian ayahnya Sejak dia ditutup Hiatu dipinggang oleh Tijan Lojin terus digondol pergi tubuhnya dipanggul di atas pundak terus dibawa melayang keluar Jangan kata meronta berteriak pun tidak mampu, dia hanya sempat mendengar gemboran marah seng ayah Lalu bayangan terak berkelebat, ternyata Ginkoh sudah menyusul di belakang kecepatan lari Tijan Lojin memang luar biasa Chia Ingkia yang dipanggul di pundaknya menghadap ke bumi Yang terlihat bumi ternyata seperti mundur ke belakang seperti mau menggulung dirinya Sementara bayangan terak dari baju Ginkoh yang kemilau tetap membayangi di sebelah belakang Hari itu Tijan Lojin dan Ginkoh seperti berlomba lari sehari suntuk hingga hari menjelang petang baru berhenti Tempat itu seperti di dalam hutan, di mana sudah menunggu sebuah kereta Di tanah dalam hutan tampak daun-daun pohon bercampur kembang-kembang merah yang rontok bertaburan Chia Ingkia seorang yang suka kelana, suka ngelayap sejak usia masih belasan tahun Dari kembang-kembang merah itu dia tahu bahwa hutan di sini adalah hutan pohon flamboyan Letak hutan ini ada dua ratusan li lebih dari HWI Li Longceng Maka dapatlah dibayangkan kecepatan lari Tijan Lojin dalam jangka setengah hari ini Tanpa berhenti memanggul badan lagi Setiba di pinggir kereta badan Tijan Lojin sedikit mengendap sambil miring Tubuh Chia Ingkia tahu-tahu sudah didorong ke dalam kabin kereta Menyusul didengarnya pintu ditutup Dari pandangan gelap di luar Didapati oleh Chia Ingkia keadaan di dalam kereta ternyata bercahaya redup dan kalem Waktu dia mendongak, di atas langit-langit kabin kereta ternyata terbagi di empat penjuru masing-masing tiga butir mutiara Jadi jumlah seluruhnya dua belas ya bincu sebesar kelengkeng cahaya temaram yang menenteramkan perasaan ini dipancarkan dari dua belas mutiara itu Sementara kabin kereta ini ternyata di lembari kasur yard Empuk beralaskan kulit binatang yang berbulu tebal Ada bantal lagi, tidur Di dalam kabin yang empuk begini memang cukup nyaman dan menyegarkan Tapi keadaan Chia Ingkia sekarang justru terbalik Dalam pada itu kereta terasa bergerak dan kuda mulai berlari Selama dipanggul di pundak Tijan Lojin dan dibawa lari sepanjang 200 li itu Hati Chia Ingkiat bukan kepala gusar dan penasaran Pikirannya timbul tenggelam Tak pernah tenteram sampai sekarang perasaannya masih kalut Entah di mana ke mana dirinya akan dibawa olah Tijan Lojin dan Ginkoh Tapi sekarang tersimpul dalam benaknya Bahwa tujuannya tentu amat jauh kalau dekat Tidak mungkin mereka menyediakan kereta di tempat sejauh ini Akhirnya Chia Ingkiat menyadari keadaan seperti dirinya mau ribut Atau banyak pikiran juga percuma Maka lambat laun keadaan menjadi tenang Hiat Chonyah tertutup hingga tubuhnya tidak mampu berderak Namun dia masih bebas mencurahkan hawa murni Berulang kali diakerahkan tenaganya untuk menjebol Hiat Chuyang tertutup Beruntun lima hari di Arbah di dalam kabin Hakikatnya kereta berkuda ini tidak pernah berhenti Di dalam kereta yang tertutup rapat Ada kalanya Chia Ingkiat mendengar suara percakapan ramai Seperti di tengah pasar atau di jalan raya Sebuah kota yang penuh sesak Sering juga dia mendengar gemerciknya air mengalir Jelas kereta menyebrangi sungai Lapat-lapat terasa oleh Chia Ingkiat Bahwa kereta ini menuju ke arah selatan Namun sampai kapan kereta ini baru akan berhenti Susah dia mengetahui Hari keenam usahanya ternyata tidak sia-sia Setelah dia mengerahkan hawa murni berulang kali Hiat Chuyang tertutup lambat laun di jebolnya satu persatu Karuan beti Chia Ingkiat girang setengah mati Maka dia lebih giat mengerahkan tenaga dan berusaha sekuat tenaga Kira-kira satu jam kemudian seluruh Hiat Chuyang tertutup di tubuhnya sudah berhasil dibebaskan seluruhnya Segera Chia Ingkiat Menjingkat duduk Tindakan yang dilakukan setelah tubuhnya bisa bergerak bebas adalah Hulur tangan mendorong pintu kereta Pintu ternyata tidak dikunci atau digembok dari luar Sekali dorong ternyata terbuka Namun Chia Ingkiat lekas menutupnya pula hanya mengintip dari celah-celah yang dibuatnya sedikit Dia tidak mau segera lompat keluar Karena dia tahu tangannya belum pulih seperti sediakala Kaki tangan juga masih pegal setelah tidur tak berkutik sekian hari Didapatinya kereta sedang laju di tengah jalan raya besar Sayang jalan ini tidak terawat atau mungkin sudah jarang orang lewat jalan ini Sehingga jalan ini ditaburi rumput-rumput liar Keadaan di sini sepi Tiada tampak bayangan orang di sekitarnya Pintu kereta berada di samping Kebetulan dia bisa mengintil ke arah depan Maka dilihatnya yang pegang kendali ternyata adalah Tijan Lojin seorang saja Tampak pula oleh Chia Ingkiat Empat kuda penarik kereta Ternyata semua kuda jempol Kuda pilihan di antara ribuan ekor kuda-kuda yang paling baik Bahwa kuda bagus begini dibuat menarik kereta Sungguh harus dibuat sayang Senang hati Chia Ingkiat melihat hanya Tijan Lojin Yang mengiringi perjalanan dirinya Meski tahu kepandaian sendiri jelas bukan tandingan Tijan Lojin Namun satu lawan satu betapapun dirinya masih bisa berusaha meloloskan diri Daripada pihak sana ketambah seorang gekoh pula Setia menarik nafas dan beristirahat beberapa lamanya Kereta sudah berlari cukup jauh Kaki tangan juga sudah normal Perlahan dia mendorong pintu bila cukup tubuhnya menyelingap keluar Segera dia melompat jauh keluar Begini badan menyentuh tanah terus menggelundung pula beberapa kali Sementara kereta kuda itu masih terus berlari ke depan Hanya sekejap jaraknya sudah delapan tombak lebih Baru saja Chia Ingkiat merasa senang Baru saja dia mau melompat berlari Mendadak dilihatnya bayangan perak laksana lembayung meluncur dari atas kereta Bayangan perak seorang laksana seekor burung aneh berputar di udara Meluncur laksana panah menukik miring ke arahnya betapa pesatnya Baru saja Chia Ingkiat berdiri Ginkoh ternyata sudah berdiri di depannya Pada saat itu pula di depannya Tijan Lojin membentak nyaring seraya Menarik tali ketang kereta pun berhenti seketika Begitu berdiri tegak dan melihat Ginkoh sudah di depannya Maka dia hanya bisa tertawa getir saja Didengarnya Ginkoh berkata Hi kau mau lari menghindari pernikahan ini Ya tidak boleh Jikalau kau pergi Kami berdua sebagai comblang Bagaimana harus memberi pertanggung jawab kepada pihak membelai perempuan Meski gusar namun Chia Ingkiat tak bisa berbuat apa-apa Katanya menyengir kecut kalau aku bisa lari Betapapun memang lebih baik Merdu Tawagin Koh Katanya maklum karena kau belum melihat calon isterimu Bilakah sudah melihat binimu Kuhajar pantatmu serta mengusirmu pun tanggung Engkau tidak mau pergi tergerak Terangkat kedua alis lentik Ginkoh Namun wajahnya masih berseritawa Katanya, anak bagus Sekarang jangan Kau memancing amarahku Lekas naik kereta Atau ingin ku tutup hiatomu Serta ku botong naik ke kereta Insaf betapapun dirinya takkan bisa melarikan diri Daripada ditutup hiat Sonia Terpaksa Chia Ingkiat menghampiri kereta serta masuk ke dalamnya Ternyata Ginkoh mengawalnya ketat hingga di pinggir kereta Tijan Lojin tertawa besar Katanya, boleh diuji Dalam jangka enam hari kau mampu menjebol tutupkan hiat toku Beberapa hari ini kau tidak merasa lapar Kini setelah bergerak bebas Sebentar juga perutmu akan berontak Lekas naik kereta Di depan kita mencari makanan Mending tidak bicara soal makan atau lapar Begitu disinggung Tijan Lojin Seketika perut Chia Ingkiat betul-betul ketagihan Seketika dia rasakan kaki tangan lemas Metel berkunang Lelaki gagah macam apapun takkan kuat menahan lapar Sebetulnya Chia Ingkiat masih ingin bicara Namun karena kelaparan segala persoalan Tidak terpikir lagi olehnya Kali ini Tijan Lojin tidak lagi menutup hiat Sonia Tapi Ingkiat diseretnya naik ke depan Duduk di sampingnya yang pegang kendali Ginkoh melompat pula ke atas kereta Kereta mulai bergerak Chia Ingkiat benar-benar kelaparan Dalam hati dia berdoa Semoga lekas tiba di sebuah kota Maupun dusun yang penduduknya menjual makanan Celakannya kereta ini menyusuri jalan pegunungan Yang sepi dan jauh dari kota Selepas mata memandang puluhan li Tidak terlihat ada rumah penduduk atau asap Syukur beberapa jam kemudian Jauh di depan terlihat ada beberapa gubuk di pinggir jalan Di depan sebuah gubuk di antaranya dipasang sebuah barak Beberapa orang desa duduk berkerungun di dalam barak itu istirahat Begitu tiba di depan barak itu Tijan Lojin menghentikan kereta terus berseru lantang Ada makanan apa? Lekas siapkan untuk kami Lekas Chia Ingkiat melorot turun serta masuk ke dalam barak Kue-kue dan hidangan yang tersedia di sini ternyata berminyak Dan warnanya juga kotor Dalam keadaan biasa jelas Chia Ingkiat tak mau makan Namun sekarang dirasakan lezat dan enak luar biasa Tijan Lojin mengikuti Chia Ingkiat dan dan duduk di sampingnya Sementara Ginkop tetap bersimpuh di atas kereta orang-orang desa itu Nama melenggong Semua bingung dan saling pandang melihat kelakuan aneh perempuan yang satu ini Chia Ingkiat tidak peduli keadaan sekelilingnya Yang penting sekarang adalah mengisi perut sekenyangnya Namun baru setengah jalan dia mengisi perut Didengarnya lari kuda mendatangi Tiga ekor kuda tampak di bedal kencang ke arah sini dan berhenti di depan barak Chia Ingkiat belum sempat angkat kepala Didengarnya seorang berkata dengan-dengan suara Kenapa jalan setan seburuk ini yang dipilih Hayolah turun dulu istirahat sejenak Di susu langkah orang memasuki barak Baru sekarang Chia Ingkiat sempat melihat Tiga orang berjalan masuk jajar Dua kurus satu gemuk Bila hal dalam barak hanya tersedia sebuah meja Di mana Chia Ingkiat dan Tijan Lojin sudah duduk di sana Tapi begitu masuk si gemuk lantas membentak Minggir Chia Ingkiat sedang mengunyah makanan yang memenuhi mulutnya Waktu dia angkat kepala Dilihatnya gendut yang mengusir mereka ini Bermuka gemrot jelek dan bengis Umumnya orang gemuk berwajah lamah dan kalem Tapi lain si gendut ini Hanya sekilas Chia Ingkiat metihat wajahnya Dia lantas menunduk jijik Karuan si gendut berjingkrak gusar Tangannya sudah terayun Untung seorang temannya yang kurus keburu menjegah To aku, jangan sembrono Coba lihat Bukankah beliau adalah Tijan Ciam Pucuh Tijan Lojin berludah Beginilah tingkah laku kalian biasanya Bukan lagi bengis Tapi rona muka si gendut Tampak menyengir lucu Seperti babi yang mencium tahi bebek Sambil munduk-munduk dia mundur ke belakang Tiga orang ini sudah berada di pinggir kuda mereka Namun tidak berani berlalu Sikap mereka tampak lucu dan runyam Akhirnya mereka mematung diam di luar barak Chia Ingkiat tertawa geli dalam hati Dalam hati dan membatin Kebesaran nama Tijan Lojin memang terbukti Ketiga orang ini memang bukan jagoan Bahwa mereka juga sepatuh ini Maka dapatlah dirasakan betapa besar pengaruhnya di daerah ini Tapi kejap lain Chia Ingkiat terasa gregetan sendiri Di bawah pengawalan Tijan Lojin bersama Ginkoh Betapapun dirinya tiada harapan untuk meloloskan diri Kenapa dirinya harus merasa senang malah? Selera makannya seketika lenyap Sumpit diletakkan Habis minum segera dia berdiri Tijan Lojin merogoh kantong Meletakkan sekeping uang perak di atas meja terus berlalu Waktu lewat di depan ketiga orang itu Mereka munduk-munduk memberi hormat Seorang yang kurus berkata menjilat Berapa lama kau orang tua meninggalkan Hwe Ilong Cheng? Chia Tian setan tua itu tidak tahu diuntung Berani dia bergebrak dengan ke orang tua Seumpama telur membentur baru layaknya Mendengar orang ini kurang ajar terhadap ayahnya Lia Ingkiat amat gusar Namun sebelum dia bertindak Tijan Lojin sudah bersuara Hi, kejadian di Kangong Cepat benar tersiar Memang, ucap orang itu membusung dada Pihak Hwe Ilong Cheng Plinita Plinitu Tiada yang mau menjelaskan Namun kejadian justru tersiar semakin luas Tijan Lojin tertawa Katanya, berita yang tersiar di Kangong Itu kurang benar Aku dengan Chia Cheng Chu Padahal tidak atau belum pernah geberak Kami malah sahabat baik Kedatanganku ke sana menjadi comblang Untuk pernikahan Chia Shao Cheng Chu Dia inilah Chia Shao Cheng Chu Seketika berubah air muka ketiga orang itu Bila Tijan Lojin bicara habis Mimik mereka kelihatan lucu Mulut terbuka lidah menjulur Sepatah kata tak mampu bicara lagi Chia Ingkiat maju beberapa langkah Tanyanya kering Apa saja yang telah kalian dengar Ketiga orang itu saling pandang Tapi tidak berani bicara Tijan Lojin berkata Hayalah, kita harus melanjutkan perjalanan Salah seorang kurus di antara tiga orang itu Agaknya tidak tahan lagi Mendadak dia bertanya Sao Cheng Chu Apa kau tidak tahu Chia Ingkiat curiga? Tiba-tiba dia membalik Serta menyerbu ke depan si kurus Serta menjambak baju di depan dadanya Namun si kurus ini ternyata memiliki kepandayan lumayan Badan mengegos miring dia meluputkan diri Dari cengkraman Chia Ingkiat Serunya, Sao Cheng Chu Bukankah hayahmu sudah meninggal Chia Ingkiat Masih ingin mengejar Tapi mendengar ucapan si kurus Seketika dia berdiri tertegun Kupingnya seperti disambar geledek Hampir saja ia tidak kuat berdiri Pada saat itulah Ginkoh yang sejak tadi bersimpuh di atas kereta Mendadak membentak, membual Berbareng sinar perak berkelebat Plak, plak dua kali Dua pipi si kurus telah digamper secara telak Tamparan Ginkoh cukup berat Sehingga kedua pipi lelaki kurus itu Bengap kini bentuk wajahnya tidak kalah lebar Dibanding temannya yang gendut itu Namun alisnya berdiri mata mendelik Agaknya dia penasaran Namun serta melihat yang memukul dirinya Berdiri serba perak di depannya Alis yang tegak berdiri seketika lulai Katanya dengan suara sengau Siapapun tahu bahwa Chia Cheng Chu dari Hwe Ilyong Cheng telah meninggal Malah kami bertemu dengan beberapa kawan Yang pulang dari Melayat ke sana Bagaimana kematiannya Tanya Tijan Lojin Ketiga orang itu gelagapan Katakan Tardik Tijan Lojin mendelik gusar Suara itu berpadu Barusan sudah kami katakan Kejadian setelah kalian berdua bertandang Ke Hwe Ilyong Cheng Jawaban tiga orang ini agak ngelantur Namun setapapun dapat menangkap Kemana arti perkataannya Secara tidak langsung mereka mau bilang Bahwa Hwe Ilyong Cheng Chia Cheng Chu mati dipukul oleh Tijan Lojin dan Ginko Begitu mendengar berita kematian Seng Ayah Kepala Chia Ingkyat sudah hampir meledak Pandangan berkunang-kunang Meski masih berdiri Tapi badannya masih limbung Baru sekarang dia tenang Maju menghampiri Bola mata melotot ke arah Ginko Karena waktu dirinya dipanggul Tijan Lojin Hanya Ginko seorang yang masih melayani ayahnya Dan kenyataan waktu itu ayahnya belum mati Kejadian masih segar teringat dalam menak Chia Ingkyat Meski cepat gerakan keluar Tijan Lojin Tapi masih sempat Chia Ingkyat menyaksikan ayahnya Yang hampir bertuburkan di udara dengan Ginko Jikalau sekarang Chia Tian sudah mati Lalu siapa lagi yang membunuhnya Kalau bukan Ginko? Setangkah demi selangkah dia menghampiri Wajah Ginko dan Tijan Lojin Tampak kalau mereka berdiri Sigap tidak bergerak Sementara tiga orang itu Menyurut mundur dengan lutut goyah Langkah gemetar bila Chia Ingkyat Sudah semakin dekat baru Ginko Angkat kepala serta membentak Bocah bodoh Apa yang sedang kau pikir berat napas Chia Ingkyat Bola matanya seperti memancarkan barai yang menyala Ginko ditatapnya Beringas Ginko membentak pula Kami sebagai comblang Walau Chia Cheng Cung mungkin tidak setuju Yakin kelaknya akan berterima kasih kepada kami Akan pernikahan putranya ini Mana mungkin kami berbuat sesuatu yang merugikan dia Beringas muka Chia Irkyat Hardiknya kau dengar bukan Apa yang dikatakan ketiga orang itu Salah seorang dari ketiga orang itu Segera menjerit Setiap otang di jalanan berkata demikian Urusan tiada sangkut pautnya dengan kami Mendadak Chia Ingkyat memetik aneh Wut di mana tangannya terayun Kontan dia memukul muka Ginko Bekal kepandayan Chia Ingkyat sekarang jelas bukan tandingan Ginko Namun hatinya sedang dirangsang emosi Maka tindakannya sudah di luar kesadarannya Berdiri alis Ginko sebelum tangan Chia Ingkyat mengenai wajahnya Sebelah tangannya terangkat Gerakannya lembut dan enteng Pergelangan tangan Chia Ingkyat disampuknya perlahan serta ditariknya ke samping Kontan Chia Ingkyat menjerit kesakitan Keringat dingin membasai jidatnya Sambil meringis Chia Ingkyat mundur Tangan kiri memegang tangan kanan Yang menjuntai lemas jelas gerakan menepis enteng Dari tangan Ginko Barusan telah membuat tulang pergelangan tangan Chia Ingkyat terkilir Baru dua langkah Chia Ingkyat mundur Tijan Lojin sudah memburu maju Menangkap pundak Chia Ingkyat Serta membalikan tubuh Dengan tangkas kedua tangannya bekerja Memegang lengan dan telapak tangan terus dibetotnya Kerak kembali Chia Ingkyat melolong kesakitan Syukur tulang pergelangannya tersambung pula Tijan Lojin lantas berkata Sao Cheng Chu Kami berdua selamanya tidak perlu membela diri Akan perbuatan yang pernah kami lakukan Tapi kau harus yakin bahwa kematian ayahmu bukan kami yang membunuhnya Dua kali disiksa kesakitan dipergelarkan tangannya Hampir saja Chia Ingkyat jatuh pingsan Apalagi setelah dia menerima berita duka kematian ayahnya Betapapun hati takkan bisa tenang dan berpikir dengan kepala dingin Namun setelah mendengar pertanyaan Tijan Lojin Tergerak juga hatinya Menurut kebiasaan sepak terjang Ginkoh dan Tijan Lojin Apapun komentar orang terhadap perbuatan mereka Selamanya tidak pernah membantah atau mendebatnya Itu menandakan bahwa mereka tidak pernah gentar menghadapi segala persoalan Apalagi persoalan kecil di depan mata Akan tetapi sekarang Tijan Lojin merasa perlu menyangkal dihadapannya secara serius Apakah maksudnya? H.W.I. Lee Long Cheng memang disegani di kalangan Kang Loao Namun kedua orang ini juga tidak perlu takut terhadap kebesaran nama H.W.I. Lee Long Cheng Bahwa sikap mereka sekarang masih agak sedang dan sungkan terhadap dirinya Tentu ada sebabnya Dan sebab itu lantaran dirinya sekarang digondol untuk melangsungkan pernikahan Jadi persoalan lebih jelas lagi bahwa pihak perempuan tentu mempunyai kekuatan yang cukup menciut nyali mereka Makin dipikir benak Chia Ingkiat semakin ruwet Kecuali memburu nafas sepatah katapun dia tidak bicara Ginkoh, seru Tijan Lojin melihat gelagatnya Kami harus balik ke H.W.I. Lee Long Cheng untuk melihat kenyataannya Ginkoh menyeringai, katanya, apa gunanya balik ke sana? Lekas kita antar orangnya dan serahkan kepada yang berkepentingan Bila pernikahan sudah berlangsung, pihak perempuan sudah menjadi besan Urusan yang menyangkut Chia Cheng Chu memangnya tidak mereka usut? Apa sih sangkut pautnya dengan kami betul? Memang demikian, ujar Tijan Lojin Di akhir katanya jempolnya mendadak memijat teapau hiat di bawah iga Chia Ingkiat Berbareng tangan yang lain memeluk pinggangnya terus dikempit seketika Chia Ingkiat mendehem Berat tenggorokan, di mana Tijan Lojin menggerakkan tangan Tubuh Chia Ingkiat dilemparnya belang menumbuk pintu kereta Dan tubuhnya terbanting di atas kasu rempuk dalam kabin Sigap sekali seperti berlomba saja Tijan Lojin dan Ginkoh melesat bersama Yang satu tetap menjadi saiz yang lain duduk di atas kereta Di tengah ringki kuda kereta itu telah dilarikan ke depan Setelah kereta tidak terlibat lagi baru ketiga orang itu menghela nafas lega Seperti siuman dari mimpi Satu sama lain saling pandang Keringat dingin menyebabkan pakaian mereka lengket di tubuh Terutama si gemuk keringatnya paling banyak Sambil mengusap keringat, napasnya masih ngos-ngosan Katanya, sungguh menyesal Kami bertiga sebagai Hang Teng Sensei Tiga singa dari sungai timur Juga cukup punya nama Heh, dinilai keadaan tadi Lebih baik pulang saja mengasuh anak Dua temannya yang kurus juga manggut-manggut dengan muka cemberut Kini mereka masuk ke barak dan duduk dengan sopan dan tidak setasar tadi Wajah mereka masih pucat Tubuh pun masih ingin gemetar Setian lamanya mereka lupa pesan makanan Para pembaca harap maklum Hong Teng Sim Se adalah bega besar dari golongan hitam Jelas mereka memiliki kemahiran yang berbeda Namun bila taraf mereka dibanding Ginkoh dan Tijan Lojin Jelas masih terpaut sangat jauh Dengan lesu mereka lalu minta makanan padanya Namun selera makan sudah hilang Maka sekedarnya saja mereka mengisi perut yang semula memang sudah lapar Namun makanan apa dan bagaimana rasanya yang masuk ke perut mereka sama sekali tidak diperhatikan Setelah merasakan kenyang meski tiada separoh piring yang mereka makan Siap berangkat pula Mendadak mereka melihat seseorang berjalan masuk dengan langkah gemulai Begitu melihat orang ini kembali Hoteng Sem Se melenggong Jalan raya yang berada di pegunungan dipagari Hutan lebat ini jarang dilewati orang Orang ini tidak menunggang kuda entah dari mana dan bagaimana dia datang kemari Padahal jalan penuh dibu Namun pakaiannya kelihatan resik Sepasang sepatunya pun tidak kelihatan berdebu Seperti baru keluar pintu saja Usianya masih muda Bentuknya sih genteng Namun rona mukanya putih-pucat seperti kelabur kapur Baru saja katiban pulung Maka Hoteng Sem Se ring-ringan Namun melibat orang ini mereka juga hanya melirik saja tidak bersuara atau menegurnya Tapi pemuda itu justru langsung menghampiri mereka Suaranya dingin tidak sopan lagi Di jalan raya ini adalah kaliau melihat Ginkoh dan Tijan Lojin Hoteng Sem Se melenggong si gendut mendengus kasar Katanya, baru saja lewat Jikalau larimu lebih cepat dari binatang Boleh kau menyusulnya Apa maksud perkataan mutanya pemuda pucat sambil menatap si gendut? Si gendut tertawa geli sendiri Katanya, arak bagus Cuon besarmu tidak ingin cari perkara Agaknya kau ingin mengusik aku Maksudku bila kau lebih cepat dari binatang Si gendut berbicara sambil menggerakkan kaki tangan Mendadak lengan baju si pemuda Seperti disendal naik ke atas Mengusap muka si gendut Terasa oleh si gendut mukanya Seperti dielus oleh tekanan angin keras Sehingga napas pun sesak Tersipu dia menyurut mundur Namun lengan baju orang bagi pisau baja yang tajam luar biasa Seketika dia rasakan sebelah pipinya kesakitan Sambil menjerit dia mendekat pipi yang kesakitan Terasa lekat dan basah Waktu dia angkat tangannya Ternyata muka dan telapak tangan berlepotan darah Ternyata daging pipinya yang gemrot Telah teriris silang oleh kebasan lengan baju si pemuda Biasanya si gendut suka berlaku kejam terhadap setiap korbannya Tapi kali ini tak urung dia menjerit-jerit Tiba-tiba pandangan gelap Beluk tubuhnya yang besar itu ambruk semaput Tanpa hiraukan korbannya pemuda itu putar tubuh terus beranjak keluar Dua singa kurus yang lain terperanjat melihat si gendut menjadi korban Sambil meraung mereka menubruk bersama dari kanan kiri mencengkram pundak Tapi begitu jari mereka menyentuh pundak si pemuda Segulung tenaga dasyat memukul balik Sehingga cengkraman mereka terpental ke samping Bertapa hebat tenaga yang tersalur di pundak si pemuda Ternyata kedua singa kurus ini sampai mencelat ke atas Menjebol barak pemuda itu tidak berhenti Langkahnya tenang Bila dia sudah berada di jalan raya Kedua singa kurus itu juga sudah menggelundung jatuh di tanah Kecuali bola mati mereka yang bergerak Badan ternyata lung lay tak bertenaga Dari keadaan mereka dapat dibayangkan Tulang belulang badan mereka sudah remuk Tidak lama si gendut semaput Pelan-pelan dia sudah siuman lagi Melihat keadaan temannya seketika dia mengkirit ketakutan Tanpa hiraukan mati hidup Keduarkannya segera dia angkat langkah seribu Selanjutnya Hoteng Semse lenyap dari percaturan Kangong Namun beberapa minggu kemudian Sering muncul seorang gendut gelilah yang separuh mukanya Terkelupas dagingnya di beberapa bandar sepanjang sungai besar Setiap melihat orang membawa senjata Segera dia membujuk orang itu supaya tidak bermain silat Berbahaya salah-salah jiwa bisa melayang Namun tiada orang yang menghiraukan ocewannya Sekarang mari kita ikut perjalanan Chia Ingkiat yang rebah di dalam kereta Sekaligus kereta itu dikaburkan sejauh 80 li Setelah hari petang baru berhenti Karena hiatonya tertutup maka dia tidak mampu bergerak dalam Beberapa jam ini pikirannya tidak karuan Sungguh dia kehabisan akal tak tahu apa yang harus dilakukan Setelah kereta berhenti Walau hari sudah petang namun daun pintu sudah jebol Maka dia bisa melihat kereta ini berhenti di dalam hutan Didengarnya Gin Koh yang berada di atap kereta tertawa Katanya, Gin Kang Chuan sungguh hebar Sepanjang jalan ini kau dapat mengejar dengan ketat jelas Dia sedang bicara kepada seseorang Meski pikiran sedang ruwet Namun mendengar perkataan Gin Koh Kaget juga hatinya Kereta berlari sekencang itu Seseorang dapat menyusul bukan suatu yang perlu dibuat heran Karena tidak sedikit kaum persilatan yang lihai kungfunya Padahal Gin Koh duduk di atap kereta Pakaian peraknya yang khas itu jago silat mana yang tidak mengenalnya Tapi orang ini toh berani menyusul datang Hal inilah yang membuat Ingkiat heran Maka dari tempat gelap sana seorang balas bertanya Sao Cheng Chu dari HW Ili Long Cheng Bukankah berada di tangan kalian Ingkiat Hanya mendengar suara tidak melihat orangnya Namun suara dingin ini masuk ke telinganya Seketika dia bergidik ngeri Seolah-olah di tempat gelap dia melihat seraut wajah pucat lesi Seketika tubuhnya seperti kecemplung kekubangan Sao Chu suara itu adalah suara Sao Po Chu dari Kim Ho Po yang sudah dikenalnya Rasa takut seketika merangsang sanubarinya Bahwa dirinya menyelundup ke Kim Ho Po dan lari keluar pula adalah kejadian yang amat dirahasiakan Kecuali ayahnya seorang pasti tiada orang ketiga yang tahu Namun kenyataan Sao Po Chu Kim Ho Po ini telah mengejar dirinya Karena tubuh Cia Ingkiat tidak dapat bergerak Maka dia mendengar Ginko mengiakan kedua kali Sao Po Chu Kim Ho Po berbicara Suaranya sudah berada di samping kereta Aku ingin tanya beberapa patah kata kepadamu Tampak oleh Cia Ingkiat bayangan terak berderai Agaknya Ginko sudah melompat turun dari atas kereta Sementara tak jauh di depan Ginko Di dalam keremangan malam tampak seraut wajah pucat Berdetak jantung Cia Ingkiat Didengarnya Ginko bertanya Cuan siapa? Siapa gurumu Cia Ingkiat? Tahu pertanyaan yang diajukan ini sudah terlalu umum di kalangan kangong Tapi pertanfaan sejenis keluar dari mulut Ginko Jelas bobotnya berbeda ini Pertanda pula bahwa Ginko juga tahu bahwa orang ini bukan jago sembarang jago Maka nada pertanyaannya cukup prihatin Padahal Ginko yang beratak kaku Berangasan ini mana mau bersikap sopan dan bertanya secara wajar Cia Ingkiat berusaha memalingkan muka melirik keluar Dalam kegelapan sekujur badan Ginko Seperti dibungkus cahaya perak kemilau Wajah Sao Po Chu dari Kim Ha O Po yang pucat mesi itu kelihatan seram dan menakutkan di bawah pancaran sinar reflek baja tampak Sao Po Chu menggerakkan ujung mulutnya Lalu berkata Tak usah tanyalah apakah Cia Ingkiat berada dalam kereta Sembari bicara tangannya bergerak Jarinya menuding ke arah kereta Saat itulah mendadak pergelangan tangan Ginko terbalik Jari-jari tangannya yang halus lembut laksana sutera gemulai laksana daun pohon pengebas ke pergelangan tangan lawan seperti pemain musik yang mengebas suara gitar Siang tadi tulang pergelangan tangan Cia Ingkiat juga dikebas hingga terkilir oleh gerakan gemula jari-jari Ginko ini Tapi lain pula kejadian kali ini Jelas jari-jari Ginko tepat mengenai pergelangan tangan orang Tapi Sao Po Chu seperti tidak merasakan sama sekali Katanya lebih lanjut Kalau betul dia ada di dalam suruhlah dia keluar menjawab beberapa patah pertanyaanku Gerakan tangan Ginko ringan seperti melayang Gerakan tangan mengkilir tulang yang dilakukan Ginko ini boleh dikata tiada tandingan di Kangong Namun kali ini jarinya seperti mengebas batu karang yang sudah lama terendam di bawah air dan lumutan Keras tapi licin, kuku jari sendiri terasa kesemutan malah Hal ini belum pernah terjadi sejak Ginko mahir menggunakan ilmunya keruan hatinya bercekat Serta mertadia berteriak, Tijan Tijan tetap duduk di temparnya memegang tali kendali Maka dia melihat jelas segala kejadian Dan meski Ginko tidak memanggilnya juga dia sudah siap bertindak Sebat sekali dia sudah melompat turun Begitu kaki menyentuh tanah dia bergelak tawa Katanya Koma dalam dunia perselatan muncul pula seorang kosin seperti dirimu Ternyata kami tidak tahu menahu Sungguh cepat pandangan kami Tangan Sao Po Chu tetap menuding ke depan Katanya, aku ingin bicara beberapa patah kata dengan Chia Ingkiat Tijan Lojin dan Ginko adalah jaso silat kelas wahid Barusan Ginko sudah menjajal kemampuan anak muda ini Meski hati tidak juri Namun dia tahu bila betul-betul bergeberak Belum tentu dirinya bisa menang Maka Ginko merubah sikap Katanya dengan cekikikan Chia Sao Po Chu adalah menantu baru orang Ada urusan apa Chuan ingin tanya Dia diam diam dia memberi tanda kepada Tijan Lojin Maka Tijan Lojin mundur selangkah Tangannya yang digendong di belakang menutup balik ke belakang ke arah kereta Sejalur angin meluncur ke belakang membentur tubuh Chia Ingkiat Hingga Hiat Chunya yang tertutup terbuka Di waktu Hiat Chunya tertutup karena ketakutan sekujur badan basah kuyuk oleh keringat dingin Kini selelah Hiat Chunya terbuka Terbuka Bukan saja kedinginan dia pun menggigil Sementara Ginko dan Tijan Lojin tetap berhadapan dengan Sao Po Chu Agaknya mereka bersiaga sepenuh perhatian Didengarnya Tijan Lojin berkata Sao Po Chu Saudara ini mencarimu ingin tanya sesuatu hal Apakah kau mengenalnya Lekas Chia Ingkiat Tenangkan hati terpaksa dia mengeraskan kepada melorot Turun dari dalam kereta Sahutnya Aku tidak mengenalnya Begitu dia berdiri tegak serangkum angin silir Seketika menyampuk mukanya Semento Chu dari Kim Hau Po Ternyata bergerak lincah laksana Kupu menari dan menyelinap Tahu-tahu tubuhnya menjeblos dari celah berdiri antara Ginko dan Tijan Lojin dan berdiri di depannya Reflek Tijan Lojin dan Ginko juga cukup cepat Segera mereka sudah membalik badan Tapi mimik muka mereka kelihatan lucu menggelikan Maklum mereka berdiri jajar sejauh dua kaki berhadapan dengan orang Dengan bekal kepandayan mereka berdua Jangan kata manusia Seekor lalat pun jangan harap bisa menyelinap dari celah-celah mereka Tapi dengan kemampuan mereka yang hebat Kenyataan pemuda ini telah menyelinap ke belakang mereka Bagaimana orang bergerak juga tidak terlihat jelas Hanya merasa angin sejuk menerobos Tahu-tahu orang sudah berhadapan dengan Chia Ing Hiat Sungguh kejadian luar biasa Dan sekaligus telah menyapu bersih pamur mereka sebagai angkat tua yang berkepandayan tinggi Tak heran bila mimik muka mereka sedemikian lucu Timbul hasrat Chia Ing Hiat menyurut mundur Namun baru pundaknya bergerak Sempocu sudah hulur tangan memegang urat nadinya Betapa cepat gerakan tangannya sungguh cepat luar biasa Seketika Chia Ing Hiat lemas lunglai Tenaga tidak mampu dikerahkan Didengarnya Sao Pocu berkata Serahkan bergidik tubuh Chia Ing Hiat Giginya sampai beradu Beberapa kali dia meronta baru bisa bersuara Apa, apa yang diserahkan Saat itulah Tijan Lojin membentak Hi, kau bilang hanya tanya beberapa patah kata Kenapa turun tangan walau urat nadi Chia Ing Hiat kena dipegang Tapi Sao Pocu tidak menggunakan tenaga besar Namun Tijan Lojin tidak tahu bahwa Chia Ing Hiat ketakutan akan bayangannya sendiri Sehingga tubuhnya menggigil Suara gemetar Namun di akhirnya Sao Pocu memenceturat nadinya dengan tenaga dalam Sehingga keadaannya kelihatan payah Sao Pocu anggap tidak dengar akan bentakan Tijan Lojin Katanya setelah tertawa dingin beberapa kali Ciong Tai Pek, jangan pura-pura pikun di hadapanku Tijan Lojin saling pandang sekejap dengan Ginkoh berkata Apakah kau tidak keiru mengenali orang dia bukan Ciong Tai Pek Tapi Sao Chongcu dari HWI Longceng bernama Chia Ingkiat Chia Ingkiat juga berseru Kau panggil apa terhadapku dingin setajam pisau tatapan bola mati Sao Pocu Seperti menyelidik wajah Chia Ingkiat Kini Chia Ingkiat malah lebih tenang Karena dia sudah tahu bahwa Sao Pocu juga tidak yakin bahwa dirinya betul adalah Ciong Tai Pek Asal dirinya tetap mungkir Orang pasti apa boleh buat Maka badannya tidak gemetar lagi Kini wajahnya memperlihatkan sikap marah Serunya, kau ini pikun Sebetulnya siapa yang kau cari dan ada urusan apa Sao Pocu membentak bengis Kau pernah belajar tatarias di Jit Cap Jipianto A Senggun Betul tidak tersirap darah Chia Ingkiat Ya, kenapa tapi segera dia menjawab Koma setelah tamat belajar tatarias Kemana sajakah selama ini Sao Pocu bertanya pula Chia Ingkiat marah Serunya, kau ini siapa? Kenapa aku harus memberitahu kepadamu? Katakan bentak Sao Pocu sambil memperkeras pegangan tangannya Terasa segulung tenaga besar merembes masuk lewat urat nadinya menerjang jantung dan paru-paru tak tertahan mulutnya terpentang dengan jeritan melengking Reaksi Ginkoh dan Tijan Lojin teramat cepat Sebat sekali mereka maju selangkah, Tijan Lojin turun tangan lebih dulu Plak jari-jari tangannya sudah menekan pundak Sao Pocu Gerak menekan ini kelihatannya biasa saja padahal dilandasi kekuatan dalamnya Kalau orang biasa ditindih tenaga sebesar ribuan kati pasti tidak akan kuat menahannya, kaki lemas dan pasti berlutut Tapi Sao Pocu yang satu ini tetap berdiri tegak malah menoleh, katanya dingin Kalian tidak mudah belajar silat apalagi sampai setua ini Nama besar juga sudah punya dekang ho jangan hanya karena mempertahankan gengsi Latihan kufu selama puluhan tahun terhanyut ludes tanpa bekas Walau merasa kaget terhadap kufu anak muda ini Apalagi dengan bekal pengalaman dan pengetahuan mereka selama ini ternyata tidak tahu asal-usulnya Ginkoh dan Tijan Lojin memang merasa masgul dan heran Padahal usianya masih begini muda, tapi memberi peringatan cukup pedas Mana kuat mereka menahan perasaan hati Maka Tijan Lojin bergelak tawa, hawa murninya dikerahkan Maka tekanan tangannya di pundak Sao Pocu juga bertambah besar Tapi kecuali mengerut kening Sao Pocu tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa Apapun Tijan Lojin memang tokoh bukan sembarang tokoh Jago silat yang berpandangan objektif Dalam keadaan tegang begini, lawan masih kelihatan biasa saja Maka dia insaf, bila tidak letas lepas tangan dirinya Maka mengalami rugi yang cukup fatal Maka lekas dia kendorkan tenaga dun mengangkat tangan Sayang sekali meski dia ingat akan hal ini tapi sudah terlambat Baru sedikit tangannya terangkat Sao Pocu sudah membalik seraya mengebas telapak tangannya Betapa ringan seperti melayang saja gerak tangannya Namun begitu melihat gaya tangan orang wajah Tijan Lojin yang merah itu Seketika menjadi pucat terdengar dia menjerit keras Kasihanilah, pelak tangan orang juga menepuk pundaknya Pukulan ini kelihatan enteng Waktu kena pundak Tijan Lojin suaranya juga tidak keras Tapi akibat dari pukulan ini justru teramat bebat Siapapun pasti menjiblek kaget Terdengar Tijan Lojin merong seperti binatang buas yang terluka Badannya mendadak mencelat terbang-belang menumbuk seekor kuda-kuda itu Meringkik kesakitan roboh tak bernapas lagi Sementara badan Tijan Lojin masih menelat terbalik ke balik kuda Sambil lulur tangan berpegang kereta Pikirnya supaya dirinya tidak terguling Sung sang sumbel pula Tak nyana kereta ikut tertarik terbalik Tubuhnya masih juga terlempar ke belakang menumbuk pohon sebesar paha Pohon itu pun patah seketika baru Dia kuasa berdiri Namun juga masih terhuyu lagi tiga tindak Di sebelah sana Ginkok juga menyurut mundur beberapa langkah Dia mundur bukan lantaran di dampak angin pukulan Tapi dia amat kaget dan pesona melihat akibat dari pukulan tangan San Pochu Demikian pula Chia Ingkiat Hatinya tidak karuan rasanya Betapa tidak Giyukoh dan Tijan Lojin mempunyai ketenaran dan kewibawaan besar di bulim Masuk Hwe Ili Longcheng menculik orang secara paksa untuk menikah secara sepihak Seperti tiada orang lain yang lebih unggul dan gagah dari mereka Tapi sekarang seperti bocah umur tiga tahun Kalau Tijan Lojin dihajar kalang kabut Tapi Ginkoh Jago Li Hai juga menyurut ketakutan Mimik mukanya kelihatan lucu dan runyam Setelah berdiri tegak Tijan mengelus dada dan kendalikan napas Sesaat lamanya baru diakuasa bersuara Terima kasih akan belas kasihanmu Terima kasih akan belas kasihanmu Melirik pun tidak Sao Pochu Kepadanya, pandangannya menatap Ginkoh Sikap Ginkoh tetap runyam Katanya, apa kehendakmu bergerak ujung mulut Sao Pochu Seperti tersenyum tidak tersenyum Katanya, aku hanya ingin membawanya pergi Tijan Lojin sudah menghampiri perlahan Melibat pernyataan Sao Pochu Segera ia berhenti dan saling toleh dengan Ginkoh Sikap mereka serba susah Ginkoh yang sudah terkenal jahat dan lici ini Ternyata berseritawa dan merendah Harap Chuan maafkan terus terang kami disuruh oleh pihak yang berkepentingan Untuk membawa Sao Cheng Chu dari Hwe Ililong Cheng ini Untuk mencapai tujuan memerlukan lima hari lagi Dengan bekal kepandayan Chuan tadi Bila sudah ditempat tujuan secara terbuka Kau menuntut kepada mereka Aku rasa juga bukan soal yang menyulitkan San Pochu mendengarkan dengan cermat Ginkoh bicara habis Dia lantas Tanya pihak siapa yauk berkepentingan Ginkoh geleng menjelaskan Kepala Titik 2 Maaf Kami Tidak Berani Sebelum masih hipocu mendengus Katanya Siapa sabar main teka teki dengan kalian Sebelari bicara sebelah tangannya bergerak membalik Mencengkram kerah Chia Ingkiat Jarak mereka ada 8 kaki Waktu tangannya mencengkram balik Tubuhnya tidak bergerak Maka cengkramannya ini jelas tidak tercapai pada sasaran Tapi pada saat jari-jarinya terkembang ke belakang Lalu mendadak di tebuk dan meremas Kontan Chia Ingkiat merasa segulung tenaga besar menerjang dada sehingga tubuhnya terjengkang ke belakang Namun hanya sedikit tenaga besar itu berubah menjadi daya sedot yang lebih besar dari dorongan semula Tubuhnya seperti digantol besi saja Tanpa kuasa dia Senak maju lima langkah Kejap lain terasa dadanya perih Ternyata Sau pocu sudah mencengkram dadanya Dalam waktu lauk sama terdengar Ginkoh berteriak Kalau kau merebut secara paksa Terpaksa kami adu jiwa dengan kau Karena dada tercengkram Ternyata Chia Ingkiat Kehilangan tenaga Jantungnya seperti ditusuk jarum sakitnya Hampir saja dia tidak kenap lagi Mulutnya megap-megap karena napas sesat Kupingnya masih mendengar teriakan Ginkoh Sinar warak berkelebat Ternyata Ginkoh nekat menerjang Dari samping terdengar pula Tijan memekik Ginkoh, jangan, menyusul terdengar pula seher Terasa oleh Chia Ingkiat Tubuhnya seperti dilempar terbang ke atas Begitu cepat kejadian berlangsung Sehingga dia tidak sempat mendengar suara lainnya lagi Yang jelas dia melihat bayangan Terak menerjang lewat di bawah kakinya Agaknya Ginkoh tak kuasa Kendalikan gerakannya masih terus menerjang ke depan Baru sekarang Chia Ingkiat sadar Bahwa dirinya masih dicengkram Sao Po Chu dan dibawa mencelat tinggi ke udara Sambil menjinjing tubuh seorang besar Lompatannya masih dapat mencapai Dua tombak tingginya Terhindar dari seragapan Ginkoh lagi Betapa tinggi Ginkangnya Sungguh susah dibayangkan Dalam sekejap ini Chia Ingkiat sudah membulatkan Teka dan Fa Bahwa dia pantang mengaku Pernah masuk ke Kim Ho Po Meski dirinya disiksa dengan care apapun Karena dia insaf sekali Dan mengaku Jiwanya mungkin sukar dipertahankan lagi Di saat Ingkiat membulatkan tekadnya ini Gerakan Siw Po Chu mulai anjlok ke bawah Namun sebelum menyentuh tanah langsung melesat kencang ke depan Kecuali deru angin di pinggir telinganya Ingkiat mendengar pekek suara Ginkoh dan mentakan Tijan Lojin Namun hanya sekejap saja sudah tak terdengar lagi karena jarak sudah makin jauh Jantung Ingkiat seperti kuda yang berlombang kencang Entah berapa jauh dirinya dibawa lari sekencang angin lesus Akhirnya bluk tubuhnya terbanting keras Suara apapun tak terdengar lagi Chia Ingkiat berusaha membuka mata Didapati dirinya nenggeletak di tanah Sian Po Chu berdiri di depannya Sebetulnya Kung Fu Chia Ingkiat tidak rendah Hanya jatuh begitu sebetulnya tidak sampai menjerit kesakitan Tapi waktu menyengkelit dan membanting tubuhnya Entah Sim Po Chu menggunakan Jong Ji Hoat Apa begitu tubuh menyentuh bumi Seketika Chia Ingkiat terasakan sekujur badannya seperti luluh dan lungelai Tulangnya seperti protol rasa sakit yang menusuk tulang sungguh sukar ditahan lagi Di samping menjerit-jerit tengorokannya juga mengeluarkan suara rendah Seperti binatang buas yang menggerung kelaparan Ada hasratnya mengerahkan hawa murni untuk mengugatasi rasa sakit ini Ini hakikatnya dia seperti orang lumpuh yang tidak mampu mengerahkah tenaga sedikitpun Jelas ada beberapa hiat Itu penting di tubuhnya yang tertutup oleh cengkraman tangan orang tadi Meski tubuh sudah berkeringat dingin dan gemetar saking menahan rasa sakit Tapi Chia Ingkiat masih kertap gigi Katanya dengan suara gemetar Kau, kau tanpa sebab Begini, dia tidak mampu meneruskan perkataannya Sebetul Fadia sudah siapkan rangkaian kata hendak memaki orang Namun hanya dua patah kata terlontar dari mulutnya Seketika dia menjerit-jerit pula Selama setengah jam Chia Ingkiat tersiksa Dia sendiri tidak habis mengerti Bagaimana diakwat bertahan selama ini Setengah jam kemudian rasa sakit badannya mulai buyar Namun siksa derita seperti bergelombang itu sungguh membuatnya lemas dan lemah seperti kapas Badan basah Kuyuk oleh keringat dingin Walau rasa sakit berangsur hilang Tapi napasnya masih sengal-sengal Didengarnya suara siau pocu yang dingin kaku berkata pula Han Kin Johkut Jiul yang kulancarkan barusan hanya mengerahkan satu bagian tenaga Sekarang akan kutumbah satu bagian lagi Apa kau ingin mencobanya? Sungguh seperti terbang arwah Chia Ingkiat mendengar ancaman orang Padahal baru saja dia kertak gigi menelan air liur siksa Kesakitan setengah jam tadi belum lagi lenyap seluruhnya Mana kuat disiksa lebih parah lagi Karuan hatinya ciut dan ngeri Teriaknya Jangan, jangan turun tangan Siau pocu tertawa dingin Katanya Tadi sudah ku katakan Akhirnya juga meski ngaku Kenapa lebih suka disiksa lebih dulu Napas Chia Ingkiat masih memburu Sudah timbul hasratnya ingin bicara terus terang saja Supaya dirinya tidak tersiksa begini rupa Namun sekilas benaknya berpikir pula Akhirnya di akar tak gigi katanya Sungguh aku tidak tahu persoalan apa yang kau ingin aku katakan Siau pocu tertawa dingin Sejalur angin lembut langsung menerpa mukanya Di tengah gelap dia seperti siau pocu mengebas lengan baju Sehingga wajahnya seperti diusap sekali Tapi kenapa usapan itu terasa lembut dan menimbulkan rasa lindu dan gatal Tapi juga nyaman segar Tengah ingkiat kehranan Kenapa kebasan tenaga orang seringan ini mendadak dia Teringat bila ilmu haun kinjoh kuciu diakinkan mencapai taraf tinggi Setiap kali turun tangan dapat membuat lawan lemas dan gatal Rasa gatal yang tak tertahankan itu mampu membuat seseorang menjadi gila Terbayang akan hal ini Serasa terbang arwah siaing kiat dari badan kasarannya Di tengah pekik suaranya yang keras Tubuhnya mendadak mumbul ke atas Tapi tubuhnya hanya mumbul satu dua kaki Rasa gatal yang dimulai dari mukanya lekas sekali sudah menjalar ke seluruh badan Tengah ingkiat tangka tangan menggaruk ke muka sendiri Namun kedua tangannya lemas lunglai tak bertenaga Umumnya rasa sakit bisa ditahan Namun rasa gatal sungguh tak bisa ditahan lagi Seorang kesatria atau pahlawan gagah umpama tangan buntung kaki putus juga takkan menjerit kesakitan Namun rasa gatal itu seperti timbul dari tulang sum-sum Laksana ribuan semut yang merambat bersama kesekujur badan Menggigit dan menggerogoti tubuhnya Betapa hebat siksaan seperti ini sungguh sukar ditahan oleh manusia manapun Tia ingkiat pernah mendengar cerita Dahulu dengan hunkin johput jiyu Kero menyelang tulang cari memelimpi urat Gobi siangki Sepasang orang aneh dari Gobi Menghukum seorang maling cabul yang kelewat jahat dari golongan hitam Dikala rasa gatal tak tertahan lagi Kedua tangan maling cabul itu menggaruk dan mencakar sekujur badan Sehingga kulit daging sendiri digaruknya sampai cecel duel Sehingga kelihatan tulangnya, isi perut kedodoran darah kering akhirnya meninggal Namun sekarang cia ingkiat terlamati secara demikian Karena keadaannya sekarang lemah dan lumlay Tidak mampu mengerahkan tenaga sedikit pun Untuk menggaruk dan mencakar kulit daging sendiri juga tidak mungkin Kalau kedua tangan tidak mampu menggaruk Padahal rasa gatal itu makin lama makin gatal Akhirnya tenggorokannya mengeluarkan suara Wah yang menakutkan badannya meringkel dan kelojotan semula di akhir Bila dirinya meringkel rasa gatal itu akan tertahan Atau agak mending Tak nyana semakin dia menekup kaki dan badan rasanya makin gatal Apa boleh buat terpaksa cia ingkiat meluruskan badan dan kaki tangan Secara kekerasan dia melonjak ke atas Entah bagaimana jadinya Yang jelas badannya melenting bumbul Dua kaki tingginya Elang dengan keras tubuhnya terbating lurus dan datang sehingga raja gatal dicampur rasa kesakitan yang luar biasa Begitulah secara beruntun cia ing Kiat meringkel lalu meluruskan tubuh lagi sehingga badannya melejit Bumbul mirip ikan yang jatuh ke tanah dan berkelojotan karena kehasan Makin kerap tubuhnya jatuh terbanting di atas lantai yang pecah dan gumpil hingga kulit badannya lecet berdarah Agaknya dia tersiksa terus begitu sampai tenaga habis darah kering sampai mati Penderitaan yang dialaminya sekarang mungkin lebih parah dari ikan yang meninggalkan air Napasnya sampai ngos-ngosan Kedua bola matanya melotot besar seperti hampir menkelat keluar dari pelupuknya Tenggorokan masih terus mengeluarkan suara tidak genah Sekujur badai basah kuyuk oleh keringat dingin Sehingga lantai sekitarnya lama-kelamaan menjadi basah seperti disiram air Rasa gatal itu memang susah ditahan Karena kedua tangan tidak mampu menggaruk Maka tubuhnya terus berkelojotan naik turun Siksaan ini teramat berat sehingga otaknya tak sempat memikirkan persoalan lain Bila dia bisa mendenangkan diri pasti otaknya bisa berpikir secara tenang Daripada tersiksa demikian rupa Lebih baik mati saja Maka bukan mustahil dia akan menceritakan duduk persoalan sebenarnya Setengah jam lamanya Cia Ingkiat berkelojotan naik turun hingga tenaganya betul-betul habis Akhirnya dia hanya rebah terlentang tak bisa bergerak lagi Syukur rasa gatal itu pun sudah makin berkurang Selama semasakan air lamanya baru Cia Ingkiat menenangkan perasaan dan pernapasannya Kini rasa gatal itu sudah lenyap seluruhnya Tapi dirinya seperti baru lolos dari pintu neraka Setelah merangkak keluar, rebah di tanah tak mampu berkutik lagi Dalam keadaan selemah itu, diam-diam Cia Ingkiat tidak percaya pada dirinya Bahwa setelah mendalami siksaan seberat itu, dirinya masih kuat bertahan Lama dia mendekam sambil mengatur nafas Selama itu tak mendengar suara siaw pocu, dikala dia angkat kepala melihat keadaan sekitarnya Mendadak segulung tenaga terasa mengebas mukanya pula Tenaga lunak itu cukup membuatnya membalik badan saja Hakikatnya tidak menimbulkan luka atau sakit sedikitpun Namun Cia Ingkiat sudah ketakutan sendiri terbayang oleh dua kali siksaan Tadi begitu badan terdorong terlentang seketika dia menjerit ngeri Baiklah aku katakan Aku katakan, suaranya gemetar Badan bergulingan kakinya tembok Kembali nafasnya sengal-sengal Dari tempat gelap sana Suara siaw pocu terdengar dingin Sudah ku peringatkan sejak tadi Ketahuilah, tiada seorang pun yang kuat menahan Dan hunkin jinkut yang kulancarkan wajah Cia Ingkiat mendempel lantai Setelah mengalami dua kali siksaan Tekadnya tadi sudah goyah dan sekarang dia berpikir lain Jiwak satrianya sudah tak berbekas lagi pada dirinya Keadaannya lebih mirip panjing liar yang dikuliti orang menggeletak lemah pasrah nasib belaka Sesaat kemudian suara siaw pocu ku mandang pula di kegelapan Kera bagaimana kau bisa masuk ke kim huah po Setelah di kim huah po Bagaimana pula kau tahu seluk beluk rahasia di dalam perbentengan Lekas katakan Pelan-pelan Cia Ingkiat memaling memuka wajah siaw pocu yang pucat Ternyata tak jauh di sebelahnya Wajah mirip muka setan yang terapung di udara Setelah bergidik baru dia berkata dengan suara sengau Aku, ku dengar di dalam kim huah po ada sebuah benda pusaka dinamakan Sampai di sini mendadak terbayang bahwa akhirnya dirinya juga akhirnya mati Seketika seperti di aris-aris sanubarinya Katakan lebih lanjut, seru siaw poca nadanya penuancaman Cia Ingkiat menggut-manggut Kuatir orang turun tangan ke ji pula Dengan napas ngos-ngosanda melanjutkan Sebelumnya aku membuat persiapan matang Pertama mengurut tai sengbon mempelajari tata rias Dengan menyamar sebagai ciong tai Aku pura-pura masuk ke dalam kim huah po Siaw pocu tertawa dingin katanya Kenapa waktu kau masuk ke kim huah po Aku sudah tahu betapa banyak orang-orang yang memiliki kufu jauh lebih tinggi dari kau Setelah diperingati Yang pertama kali semua memadamkan niatnya untuk melarikan diri dari kim huah po Kenapa kau justru tidak takut Cia Ingkiat tertawa getir Kenapa kau tidak takut Kenapa timbul hasratnya masuk ke kim huah po Serta berusaha melarikan diri pula Hal ini dia sendiri pun susah memberi keterangan Sudah tentu masih segar dalam ingatannya Keadaan setelah dirinya diperingatkan yang pertama kali dalam beberapa hari itu Bukankah dirinya pun dalam keadaan orang-orang lain di dalam kim huah po Siap tinggal di kim huah po seumur hidup sampai ajal mendatang Namun ada sedikit perbedaan dirinya dengan orang lain Yaitu dia berselah dengan perempuan yang juga mengenakan kedok IUI Maka dengan napas tersengal dia berkata Aku bertemu seorang perempuan Dia titik memberi pau kepadaku Dimana dapat menemukan pusaka Siap pocu kelihatan melenggong sejenak Namun nada suaranya tetap dingin Agaknya kau mau bicara jujur Perempuan yang kau maksud? Apakah yang mengenakan kedok jelek itu setelah disiksa dua kali Cia Ingkiat betul-betul sudah kapok lahir batin Kuatir orang tidak percaya akan Keterangannya Mungkin dirinya disiksa lagi Kini mendengar siap pocu mengatakan dirinya sudah bicara jujur Hatinya amat senang Lekas dia berkata pula Ya, ya Mana berani aku mengelabdomi kau Jangan banyak omong Selanjutnya lakukan desak siap pocu dingin Apa Yang Kau Malam itu juga aku turun tangan sesuai petunjuknya Tak nyana begitu aku menemukan pusaka itu Perempuan itu mendadak muncul merebut pusaka itu dari tanganku Melihat ada kesempatan maka sekalian aku melarikan diri keluar dari Kim H.U.T.H.H.M.M. Siap pocu menggeram Kapan kejadian itu Cia Ingkiak menarik nafas Katanya Tanggal 15 bulan lalu Titik Titik Sampai disini mendadak Dia teringat malam ini tanggal 14 bulan 3 Sinar bulan menyorot masuk lewat lubang besar di atap kuil Maka dia menambahkan Dengan hari ini tepat 1 bulan Sari kata